Halo, selamat malam kakak bunda, sahabat my collection Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam karya yang sehat ya Seperti biasa, my collection akan jemreng beberapa tas second branded Yang pastinya semuanya kece-kece badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya Untuk di like, share, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih untuk review tas-tas second brandednya Kakak bunda, hari ini edisi khusus ya Karena apa? Hari ini aku akan jemreng 4 tas Dior Dan semuanya itu yang pastinya keren-keren banget ya Buat pecinta tas-tas Dior ya Atau yang disebut Dior Lovers nih kakak bunda Nah ini keren banget hari ini Aku akan jemreng ya tipe-tipenya apa aja Yuk kita lihat yuk Ini dia, wow Dari situ aja udah keliatan keren banget ya kakak bunda ya Jadi hari ini edisi khusus ya Edisi khusus semuanya brandnya dari Dior All Dior ya kakak bunda ya Oke Dan paling banyak ya dari semua ini tuh yang signature-nya Dior ya kakak bunda ya Rata-rata semua yang bahannya bahan kanvas Oke Untuk yang pertama itu ada Dior Saddle ya Uhuh keren banget ya kakak bunda bisa lihat ya Dior Saddle Lalu di sebelah sini ada yang kotak ya Dia disebutannya dengan Dior Oblique Oke lalu yang di bawah ada yang lucu banget ya Oke ini namanya Dior Bobby Dan satu lagi dia Dia bahannya full kulit ya kulit asli Ini namanya yang Dior Montaigne ya Seperti itu ya kakak bunda ya Oke aku mulai dulu dari yang mana yang ini dulu deh Oh ini kakak bunda tuh paling seneng yang modelan saddle ya Banyak banget yang request untuk yang model saddle Emang sih sebagus itu sih kakak bunda ya keren banget Dia unik ya kakak bunda karena Dia tuh gak apa seperti miring gitu ya Tuh miring gitu Jadi gak lurus gitu ya kakak bunda ya Kakak bunda bisa lihat ya dia jadi menurun Dari atas ke bawah seperti ini ya Dan untuk yang Christian Dior Saddle Sekali ini tuh dia unik menurut aku Kenapa? Biasanya aku full canvas ya seperti yang ini nih ya Full gitu tulisan Diornya Nah untuk yang kali ini di tengahnya Kakak bunda bisa lihat ya Dia ada tagnya ada tulisannya Christian Dior Paris Wow amazing Ya kakak bunda mau lihat dulu boleh ya Aku sebelum review secara detail Untuk si tas yang keren banget ini ya Kakak bunda lihat dulu untuk looknya Kakak bunda nih tuh cakep ya Bahannya dia bahan canvas yang tebal ya Dan uniknya yang ini dia pun canvas ya kakak bunda ya Jadi semua badan ya Semua all bodynya itu dia pakenya bahan canvas ya kakak bunda Biasanya kan untuk si top handlenya itu Dia pakenya kulit ya bahan kulit Nah kalau ini dia semuanya bahannya bahan canvas ya Untuk warna dia warnanya biru navy ya kakak bunda ya Wow amazing keren ya Tuh kakak bunda bisa lihat ya Terus dia sudah presisi semua ya Dior-Diornya Ya sudah presisi seperti ini Lalu ya di sini kakak bunda bisa lihat ya sudah ada logo D ya Yang melambangkan bahwa itu Dior ya seperti ini Oke cakep banget ya kakak bunda ya Oke cakep ya kakak bunda bisa lihat Untuk si top handlenya seperti ini juga keren banget ya kakak bunda ya Oke kita lihat lagi untuk tali panjang ya Untuk tali panjang dia bawaan ya kakak bunda Untuk tali panjangnya di bawaan sudah ada tek Christian Dior Paris Wow Christian Dior Paris Dan untuk si tali panjangnya ini kakak bunda Dia bisa dua look ya Jadi kalau misalnya kakak bunda bosen dengan look yang si canvas yang Dior-Dior ini Bisa dibalik lagi Nah kakak bunda pakai yang ini Jadi dia bisa dua look ya Sebentar aku tunjukin Nih ya tuh Jadi sewaktu-waktu kakak bunda bisa pakai yang modelan tipe yang ini Atau misalnya kakak bunda bosen ya bisa diganti Tinggal dibalik aja Nih ya jadi kakak bunda pakai yang si Ada tulisan Christian Dior yang warna putih ini ya Tinggal dibalik ya sebentar aku pakaiin Oke ya keren Seperti ini ya kakak bunda ya Tuh ya jadi dia bisa dua look Untuk si talinya dia bisa dua look ya Oke kalau untuk si tali pendeknya dia nggak bisa dicopot ya Karena memang dia sudah menyatu dengan si HW-HWnya ya Oke cakep pakai banget ya kakak bunda Kita mau lihat dulu nih ya Untuk bagian depan ya Bagian depan dia masih tergolong semua Masih sangat aman Untuk HW-HWnya kakak bunda bisa lihat ya Masih celing pakai banget ya Masih celing pakai banget Oke kita lihat untuk bagian sampingnya juga sama ya Oke untuk bagian bawah ya Lipatan-lipatannya semua masih terjahit dengan rapih ya Super duper rapih ya Belum ada yang marupak-marupak nih kakak bunda ya Bisa lihat detailnya Oke keren banget ya Oke untuk si fetter-fetter ya Bagian-bagian pinggir-pinggir ini juga ada Masih aman banget ya Masih aman banget Oke clear ya Untuk bagian badan sangat aman Kita lanjut lagi untuk ke bagian tali Kakak bunda bisa lihat ya Untuk HW-HWnya masih tergolong aman ya Nih oke Oke Wow cakep ya kakak bunda ya Jadi dia bisa dua look ya Balik lagi Kalau misalnya kakak bunda nggak mau di sling Itu bisa di solder ya Jadi tinggal dipakai kayak gini Ah mewah banget Sweer ini mewah banget sih kakak bunda Keren-keren-keren ya Oke kita lanjut ke bagian dalam ya Seperti biasa dia pakenya magnet Ah magnetnya magnet tanam yang tebal nih kakak bunda tuh Kakak bunda bisa denger ya Plucknya tuh kenceng banget gitu ya Oke cakep kita masuk aja ke bagian dalam ya Bentar aku lihat dulu Dia bagian dalamnya seperti ini ya Bahannya satu ruang ya Satu ruang aja seperti ini Bagian belakangnya dia lengkap dengan zipper Seperti biasa ada zipper Kepala zippernya dia sudah Christian Dior ya Oke bahan kanvasnya bahan tebal ya Kanvasnya tebal ya Dan ini masih tergolong sangat bersih ya Untuk barang second Ini masih tergolong sangat bersih Dan ini wangi ya kakak bunda ya Bersih ini bersih sekali Lalu disininya sudah ada teg Christian Dior Paris Made innya Made in Italy Ya Christian Dior Paris Made in Italy Dan dia lengkap dengan nomor seri Ada nomor serinya ya di sebelah kanan Wow cakep banget ya Lengkap dengan teg made in Lengkap dengan nomor seri Tali panjangnya masih bawaan Belum ada yang kikis Belum ada yang marupak ya Sebentar aku ukur dulu Untuk si bagian badannya Ya sebentar Dia panjangnya dia kakak bunda Dia panjangnya di 24 ya Panjang 24 Oke panjangnya 24 Lalu dia punya tinggi di 19 cm ya Luh keren banget kakak bunda ya Oke seperti biasa Sebelum aku mau kasih tau untuk harganya ya Untuk si Dior Saddle 1 ini kakak bunda Aku coba searching-searching ya Di google gitu ya Aku coba searching-searching banget Ada ya kakak bunda ya Dia detailnya sama persis kakak bunda ya Oke seperti ini ya Kakak bunda bisa sih kalau mau searching-searching ya Tuh sama banget Ya sama banget ya kakak bunda ya Oke Untuk harganya mencengangkan ya Untuk harga itu sangat mencengangkan Di 65 juta Ya 65 juta something ya kakak bunda ya Wow memang semewah itu sih Untuk si Christian Dior ini ya Oke kakak bunda kalau mau si Christian Dior Saddle ini ya Ini super duper unik Jarang ada ya Yang ada tulisan di tengahnya Christian Dior ya Ini rare kakak bunda Ini super rare ya Kalau ada kakak bunda yang mau Aku kasih di harga terbaik aja Seperti biasa ya Si Saddle ini aku kasih di harga 1,3 aja Yuk Yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak admin Oke lanjut Aku lanjut ke yang si Kotak ya Aku lanjut ke si Kotak ya Ini Dior Saddle yang oblik ya Aku bilang tadi ya Oke aku ukur dulu untuk bagian panjangnya Sebentar ya Aku ukur untuk di bagian panjang Ya Bagian panjangnya dia di 25 ya Untuk ukuran dia 25 Tingginya dia di 16 ya 25 tingginya dia di 16 cm ya Wow ini juga gak kalah Keren ya kakak bunda bisa lihat Lihat look detailnya Tapi kalau untuk warna yang satu ini Dia warnanya hitam ya Kalau tadi dia navy Kalau ini dia lebih ke warna hitam ya Sama-sama warna gelap sih Ya tuh dia warna hitam Ini juga keren banget ya kakak bunda ya Kalau yang tadi dia tulisan Christian Diornya Menyatu dengan kanvas ya Kalau untuk yang satu ini Tulisan Diornya itu ya Dia pakai hawe yang gold Yang super duper mewah ya Kakak bunda bisa lihat disini Ya ada tulisan Dior ya Seperti ini ya kakak bunda Oke Kita lihat untuk detailnya semua ya Masih sangat aman ya Persudutan semua masih aman ya Masih mengkilat ya kakak bunda Bisa lihat Oke Bagian samping Bagian belakang ya Oke Bagian bawahnya Belum ada yang kikis ya Belum ada yang robek-robek Kakak bunda bisa lihat detailnya ya Aduh cakep banget kakak bunda Kalau gak mau pakai Dior saddle ya Aku juga rekomen untuk si Dior Oblique ini juga mewah Kakak bunda bisa lihat ya Ada stud-studenya seperti ini Ya cakep pakai banget ini Ya tuh Oke Ini juga bisa bolak-balik ya kakak bunda Karena dia Di bagian belakangnya sudah ada Take Christian Dior Paris ya Jadi kalau misalnya kakak bunda Mau pakai ini Si tali panjangnya ini Kakak bisa bolak-balik Tuh ya Mau pakai yang ini Atau yang mau pakai tulisan Bisa banget ya Oke kita lanjut lagi ya Untuk si Christian Dior ini Dia bukaannya dia pakai Sebentar Ya jadi dia ada penutupnya Dia seperti ini Kalau misalnya mau dibuka Kakak bunda bisa tinggal Pencet aja Tinggal pencet dia otomatis Kebuka ya Pencet dari kiri ke kanan ini ya Oke Aman Untuk kondisi luar Semuanya super duper aman Kita masuk ke bagian dalam ya Bagian dalam dia seperti ini Seperti biasa Karena dia bahan kanvas Bahan dalamnya juga dia Bahan yang kanvas yang tebal ya Oke Dior seperti ini Dia ada satu ruang Di belakang juga ada satu ruang Berpoket ya Berzipper Oke disininya dia sudah ada Tech Christian Dior Paris ya Sudah ada tech Christian Dior Paris ya Oke cakep banget nih Kakak bunda bisa lihat ya Zipper-zipper semua masih sangat aman Looknya Bener-bener luksuri ya Untuk bagian looknya dia Luksuri banget nih Kakak bunda ya Oke Sebelum aku kasih tau harga Kita lihat lagi ya Kira-kira kalau kita googling Ini harganya berapaan sih Ya kakak bunda bisa lihat ya Christian Dior Oblique Ya seperti ini Wow ya Untuk pasarannya itu di harga Seribu seratus dolar ya Seribu seratus dolar Wow Itu kisaran berapa tuh Pulang juta ya kakak bunda ya Oke Kalau ada emosi Christian Dior Oblique ini ya Aku kasih di harga terbaik aja Seperti biasa Nggak akan kasih harga mehong-mehong lah ya Untuk Oblique aku kasih di harga Satu koma dua aja yuk Yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Lihat ke admin Oke lanjut Oke lanjut Aku punya si Yang bagian kulit dulu ya Yang untuk kanvas nanti terakhir lagi ya Oke ini aku punya Dior Montain ya Ini kakak bunda Ini juga cakep banget ya Pokoknya semua modelan-modelan Christian Dior itu Memang nggak pernah mengecewakan Karena dia semuanya keren-keren banget ya kakak bunda ya Oke yang kalau ini dia bahannya bukan kanvas ya Dan dia nggak ada signature Dior-Diornya Kalau yang kali ini dia pakainya full kulit asli ya Tapi dia ada take di belakangnya ya Thirteen Montain ya di belakangnya ya kakak bunda ya Seperti ini Oke kita lihat untuk bagian depan ya Bagian depan kakak bunda bisa lihat ya Ini warnanya itu bukan putih ya Tapi lebih ke BW ya Broken White ya warnanya ya Oke seperti ini looknya keren banget ya Untuk ukuran second barang sudah pernah dipakai ya Untuk warnanya itu masih tergolong masih sangat aman ya HW-HWnya juga kakak bunda bisa lihat cakep banget ya Masih cling, masih cling ya kakak bunda ya Oke kita lihat untuk bagian samping Bagian belakang ya Oke seperti ini ya kakak bunda Bagian bawahnya juga cakep banget ya Oke disini ini sudah ada take Christian Dior ya Sudah ada take Christian Dior Cakep pakai banget ini kakak bunda Kalau misalnya mau di adjust panjang pendeknya bisa ya kakak bunda ya Ini tinggal dibuka aja ya Tinggal diatur sendiri panjang pendeknya ya Oke untuk bagian luar aman ya kakak bunda Belum ada yang kikis, belum ada yang marupak Paling dia ada sedikit pemakaian untuk di handle ya Oke pemakaian di handle Oke kakak bunda ya seperti itu Tapi kalau untuk badan semuanya masih sangat aman Masih clean ya Oke kita lanjut ke bagian dalam Oke dia bukanya seperti ini ya kakak bunda Tuh dipencet ke bagian bawah Nah dia buka sendiri seperti ini oke Masih sangat bersih ya Cakep banget ini kakak bunda Ya dalamnya seperti ini Dia ada satu ruang Ada satu ruang seperti ini Oke bagian depan tidak berzipper Bagian belakang dia lengkap dengan zipper Sudah ada take Christian Dior Paris Made innya, made in Italy ya Christian Dior Paris, made in Italy Oke kita lihat kepala zipper dia sudah Dior Wow, ini amazing ya Kepala zipper dia sudah amazing ya Sudah Dior ya Dan dia lengkap dengan nomor seri Dior ya Ada take nomor serinya Kakak bunda bisa lihat di bagian dalamnya Aku gak bisa tarik ya Tuh kakak bunda bisa lihat ya Dia di dalamnya ada lengkap dengan nomor seri Nomor serinya sudah tanam di kulit Wow, amazing ya Kakak bunda ini cakep ya Ini jarang terjadi Christian Dior Montaigne ya Sudah lengkap banget tuh Jadi kalau dipakai dia seperti ini modelannya ya Oke untuk ukurannya sebentar ya Untuk panjang Dia punya panjang di 25 ya Panjangnya 25 Dia punya tinggi di 17 ya 25 x 17 Oke Kita lihat lagi ya Kalau untuk referensi nih ya Untuk referensi ini harganya Kakak bunda bisa lihat ya Harganya di kisaran 56 juta ya Wow, tapi ini yang small loh Ini yang small 30 Mountain yang small ya Kakak bunda bisa lihat Pasarannya di harga 56 juta ya Wow Ini sudah lengkap semua Made in Italy Lengkap dengan nomor seri Kepala zipper Dia sudah Christian Dior Kalau kakak bunda ada yang mau Si 30 Mountain ini Wow Dia kelihatannya ini ya Apa polos-polos aja Tapi ini super duper mewah ya Kakak bunda Kalau ada yang mau aku kasih di harga terbaik aja Yuk di harga 1,2 aja Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak admin Oke lanjut Yang terakhir ya Ini juga sama ya Ini Dior Bobby Kalau ini dia tipenya namanya Bobby ya Kakak bunda ya Dia unik ya kakak bunda Dia seperti buletan Kalau dilihat Sekilas seperti kamera bag Dari tipenya si 30 Mountain ya kakak bunda ya Oke cakep banget ya Oke dia bahan kanvas seperti biasa Di tengahnya dia sudah ada logo CD ya CD Christian Dior seperti ini Oke untuk HW-HW masih tergolong sangat aman Kakak bunda bisa lihat untuk bagian belakang dia seperti ini Lengkap dengan take 30 Mountain seperti ini ya kakak bunda ya Oke bagian belakang dia lengkap Ada satu ruangan ya berpoket Oke untuk HW-HW masih sangat aman Di sini dia sudah ada take Dior ya Sudah ada take Dior ya kakak bunda Untuk si tali panjangnya juga sudah lengkap dengan take Christian Dior ya Ini juga bisa dia adjust panjang pendeknya Tergantung selera kakak bunda Mau dipanjang pendekin terserah ya kakak bunda ya Dan ini sudah dipastikan bawaan ya Tuh kalau dipakai dia modelnya seperti ini Oke Keren ya kakak bunda Cakep ini masih HW-nya masih sangat celing ya Tergolong celing ya Tergolong aman ya Oke bagian luar sangat aman ya Bagian bawah kita lihat Oke persudutan kulit-kulit semua masih sangat aman ya Kalau ini warnanya navy ya Warna navy Oke dia magnetnya juga cakep Ya tuh kakak bunda bisa denger sendiri ya Ya masih klik banget untuk si magnetnya Oke kita lanjut untuk ke bagian dalam ya Bagian dalamnya dia seperti ini Ada satu ruang Satu ruang ya Satu ruang seperti ini Oke di belakangnya juga ada satu pocket Terus kakak bunda disini dia sudah ada take-nya ya Ini mungkin nggak begitu kelihatan Tapi ini disini sudah ada take dengan tinta emas ya Sudah lengkap dengan tulisan Christian Dior Paris ya Sudah ada take-nya Christian Dior Paris Made in Italy Mungkin ini kakak bunda bisa lihatnya agak samar ya Nah disitu sudah ada take Christian Dior Paris Made in Italy Wow ini keren juga ya Buat tambah-tambah koleksi ini Kalau yang modelan ini tuh nggak pasaran nih kakak bunda ya Ini jarang ada nih Christian Dior ini ya Oke aku ukur dulu ya sebenarnya Untuk panjang ya Panjangnya dia di 23 Panjang 23 tinggi 20 ya Panjang 23 tingginya di 20 Oke aku lihat lagi referensi ya Untuk si Dior Bobby ini ya Dior Bobby ini dibanderol di harga 5.500 dolar ya Kakak bunda wow amazing Ya cakep emang ini secakep itu sih kakak bunda ya Oke kakak bunda bisa ngitung sendiri ya Berapa kalau di rupiah ini ya Untuk si tas Bobby ini ya Kalau ada yang mau aku kasih di harga terbaik aja Untuk Dior Bobby yuk di 1,2 aja yuk Kakak bunda kalau ada yang mau nambah-nambah koleksi Boleh langsung kakak screenshot Kakak screenshot, kakak chat, kakak admin Oke Wow sudah habis lagi ya Istirah aku Terima kasih banyak kakak bunda yang udah nonton channel youtube aku ya Kalau misalnya ada yang disuka bisa langsung gercep ke admin Terima kasih semuanya Selamat malam Bye bye